Intro Kenapa ya? Kok ada orang yang gak bersedekah, gak beribadah juga dengan baik, tapi rezekinya bagus? Hahaha Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Ada kalanya ya, orang-orang di sekitar saya itu bertanya mengenai sebuah pertanyaan yang bisa jadi Juga dimiliki oleh kamu semua Pernah gak sih teman-teman, kita punya pikiran yang cukup kritis gitu Melihat orang-orang di sekitar kita kok kayaknya menerima ketidakadilan gitu ya Di sebelah kiri, ada orang yang sudah bersusah payah, bersedekah, dan beribadah Kok rezekinya sempit? Tapi di sebelah kanan, ada orang yang ibadahnya mungkin belentang-belentong Gak pernah sedekah, tapi rezekinya belimpah ruah Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang semenarik itu teman-teman Jadi bagaimanapun keadaan kamu kali ini, ayo Kita dengerin bagaimana cara pandang saya Yang insya Allah ya, membuka cakra wala berfikir kamu Mengenai peristiwa, kenapa sih? Kok bisa ada ya orang-orang yang kurang ibadah dan bersedekah Tapi rezekinya lebih bagus daripada orang yang mungkin ahli sedekah dan beribadah Oke? Jadi gini teman-teman Kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya saya akan bertanya balik kepada kamu Coba Kamu selama ini kan bertanya ya Berdasarkan apa yang kamu lihat, mungkin ngeliat teman gitu ya Orang-orang yang menjadi teman kamu ada yang jarang ibadah Tapi kok rezekinya mengalir gitu Tapi di sebelah kanan kita ngeliat ada orang yang ibadahnya lancar Sedekahnya oke, tapi kok rezekinya kalah sama teman kamu Atau orang yang kita kenal yang gak pernah ibadah tadi Penyebabnya apa sih? Penyebab utamanya karena kamu sebagai orang yang bertanya tadi Tidak mengerti hukum alam mengenai rejeki Bener, hukum alam mengenai rejeki Jadi begini teman-teman Hukum alam itu ada banyak Salah satu hukum alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan semesta alam adalah hukum mengenai rejeki Saya selalu bilang begini Kalau kita ingin tahu hukum alam apa sih yang sudah digariskan oleh Tuhan semesta alam mengenai rejeki Bacalah kitab sucimu Terutama Al-Quran Kenapa? Karena di dalam kitab suci itu sudah dijelaskan secara jelas dan gamblang Apa sih yang dijanjikan oleh yang maha kuasa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rejeki Sekarang, faktanya, mohon maaf sekali Banyak di sekitar saya, orang-orang Indonesia ini hanya mengetahui sesuatu terlalu sedikit Mereka hanya mengerti, oh kalau mau rejeki bagus adekah dong, ibadah dong, selesai Padahal, hukum alam rejeki itu juga ada terms and condition Terms and condition itu apa mas bro? Terms and condition itu syarat dan ketentuan Bener Jadi jangan kira kita kalau misalnya dapat hadiah aja deh syarat dan ketentuannya Hukum alam mengenai rejeki itu sendiri pun ada loh syarat dan ketentuannya yang berlaku Nah sekarang gini Yang akan kita fokus bahas disini adalah Syarat dan ketentuan apa sih yang membuat hukum alam rejeki itu bisa berjalan dengan baik Oke? Pertama, saya ingin menyampaikan rasa sedih saya terlebih dahulu Waduh, sedih kenapa mas bro? Sedihnya karena kalau saya beribadah nih teman-teman Di musola ya, karena saya muslim Saya tuh sedih loh Sedihnya karena ngeliat Begitu banyak orang yang beribadah itu hanya untuk memenuhi kewajiban Alias terlalu cepat Sekarang, bayangin deh Kalau kita ibadahnya hanya sekenanya Cepat-cepat Yang penting ibadah Yang penting sholat Kalau muslim Terus kita mau minta rejeki Kira-kira sopan gak sih? Kira-kira layak gak kita meminta sebuah rejeki Padahal ibadahnya kita aja tuh hanya sekedar ibadah Supaya wajibnya hilang gitu Nah ibadah kayak gitu Terus kita nanya Eh, gue udah ibadah tapi kok rejekinya sempit Kira-kira pantes gak ya? Coba deh Lah mas bro Terus ibadah yang bener gimana? Gini loh Ibadah yang bener itu pake hati Diresapi pelan-pelan Dinikmati tuh kontak batin sama yang maha kuasa Kalau ibadah tuh dinikmati Bahasa gampangnya ikhlas Gak usah mikirin Aduh pekerjaan masih banyak nih Aduh ntar gue pulang jam berapa ya? Aduh kompor belum dimatiin Gak usah mikirin itu teman-teman Ikhlas Semua sudah ada yang ngatur Fokus kita hanya ibadah kepada yang maha kuasa Titik dinikmati Itu kunci ibadah yang bagus Nah mas bro, bentar deh Tapi kan yang kita bahas kali ini adalah Kenapa orang yang tidak beribadah sama sekali malah? Kok rejekinya bisa bagus mengalahkan orang yang ibadah gitu? Kok bisa ya? Itu kenapa? Nah gini loh Selain ibadah kita harus diperbaiki Yang harus kita tahu Ada satu kunci emas Barang siapa diantara kamu punya nih kunci emas Rejekimu terjamin pasti bagus Kunci emas apa itu mas bro? Kunci itu namanya adalah Tidak mengeluh Sekali lagi saya ulangi Tidak mengeluh Nih fakta ya Seumur-umur saya hidup teman-teman Saya tidak pernah melihat satu orang pun yang mudah bersyukur Rejekinya jelek Gak pernah ada Saya pernah melihat orang yang jago sedekah Jago ibadah rejekinya jelek Saya juga sama seperti kamu Pernah melihat orang yang jarang beribadah Jarang bersedekah Tapi rejekinya bagus Tapi saya tidak pernah melihat satu orang pun Yang jago bersyukur rejekinya jelek Tidak pernah Nah berarti Sekarang permasalahannya adalah Bukan kenapa dia beribadah dan tidak beribadah Rejekinya beda Yang jadi permasalahan adalah Mereka Ada yang megang kunci emas Dan ada yang tidak memegang kunci emas Bahasa gampangnya Mereka ada yang gampang bersyukur Dan mereka ada yang gampang mengeluh Jelas dong rejekinya beda Tidak peduli sehebat apapun mereka beribadah Nah sekarang saya tanya sama kamu Apakah diri kamu Bener yang mendengarkan saya Megang kunci emas tadi apa enggak Selama ini diri kamu beribadah Alhamdulillah Selama ini diri kamu bersedekah Bagus Tapi kalau sedekah dan ibadah diiringi ngeluh terus Itu buat apa Yang sering saya lihat di kiri kanannya gini Orang jago ibadah Bagus Tapi mulutnya gak dijaga Ngomongin orang Ngegosipin orang Menghakimi orang lain Buat apa Loh buat apa-apanya mas bro Ibadahmu buat apa Kalau mulutnya gak dijaga Itu buat apa Di dalam kitab suci saya teman-teman Yaitu Al-Quran Dijelaskan bahwa syukur Itu bisa melipat Gandakan rejeki loh Nah sekarang Kalau kamu jago beribadah Bagus Jago bersedekah juga Tapi gak bersyukur Berarti kamu kan gak komplit Untuk memenuhi janji yang maha kuasa Mengenai rejeki Bener kan? Berarti kalau gak komplit Salah siapa rejeki kamu macet Salah siapa? Salah Tuhan semesta alam Tidak Salah dirimu sendiri Karena dirimu Tidak pernah bersyukur Nah kalau saya sudah mengatakan Hal seperti ini Biasanya akan ada pertanyaan Seperti ini Mas bro Oke Kalau gitu Seandainya kita punya Kunci emas tadi tuh Dimana kunci emas itu Adalah tidak mengeluh Berarti kita masih perlu gak ibadah Berarti kita masih perlu gak bersedekah Nah Sekarang gini Dengarkan saya baik-baik Coba sekarang saya tanya sama kamu Tolong dijawab dalam hati ya Menurut diri kamu Kita perlu gak sih Nyembah Tuhan yang menciptakan kita? Perlu gak sih Kita nyembah Tuhan Yang memberikan cinta kasihnya Yang tanpa batas kepada kita? Perlu gak? Perlu gak kita menyembah Tuhan Yang memberikan kita oksigen Secara cuma-cuma? Perlu gak kita menyembah Tuhan Yang selalu memberikan kita kemudahan Di saat kita berdoa Di saat kita kesulitan? Perlu gak? Coba jawab pertanyaan saya Perlu gak? Nah Selama ini diri kamu malu gak sih? Karena menjalani ibadah itu Hanya karena rejeki? Hanya karena uang? Berarti kalau dia beribadahnya Lebih sedikit daripada saya Tapi rejeki dia bagus Berarti saya gak perlu dong beribadah Sebegitu teganya ya diri kamu Sama sang pencipta yang selama ini Menolong kamu Eh Rejeki itu kan bukan cuman duit Rejeki itu Nafas yang lancar Dari hidung kamu ke paru-paru Itu rejeki loh Rejeki itu Detak jantung yang berjalan dengan baik Itu rejeki loh Bahkan Tolong dengarkan ini baik-baik Ketika telinga kamu bisa mendengarkan suara saya dengan baik Tanpa ada halangan saat ini Itu rejeki loh Jadi hati-hati Jangan menilai rejeki hanya untuk uang Rejeki itu lebih luas daripada uang Dan selama ini Rejeki itu banyak terjadi dalam hidup kamu Hanya saja Diri kamu tidak pernah bersyukur Kok diri kamu tega sih? Gak ngerasa ya Bahwa rejeki kamu selama ini banyak Gak ngerasa bahwa Tuhan semesta alam itu selama ini Baik banget sebenarnya sama kamu Coba deh kamu pikir Bener kan? Nah sekarang prakteknya begini Saya ingin diri kamu lebih luas lagi dong Memandang yang namanya rejeki Begini ya Ganti pengertian rejeki itu Dengan segala sesuatu Harta benda Yang ada dalam diri kamu Itu rejeki loh Sekarang Kamu bisa mendengarkan saya Kamu pikir semua orang tahu pagar kehidupan Enggak Diri kamu udah subscribe Udah nonton video ini secara tidak sengaja maupun sengaja Itu rejeki juga loh Dapet ilmu emas Itu rejeki Bener apa enggak? Iya kan? Sekarang mata kamu bisa melihat nih Segala sesuatu dengan jelas Itu juga rejeki Gak semua orang bisa ngeliat Kaki kamu Coba Sekarang hentakan kaki kamu Hentakan kaki kamu Masih lancar Masih bisa jalan Itu rejeki loh Gak semua orang seumuran kamu masih bisa jalan Gak semua Apalagi Yang diri kamu masih sehat Belum ada fonis penyakit Itu juga rejeki banget Berapa banyak orang yang saat ini di rumah sakit Pengen sembuh tapi gak bisa Diri kamu sehat Itu rejeki Itu berkah Nah sekarang Kalau kamu sekarang udah mulai sadar Coba deh Sekarang kamu taruh tangan kanan kamu di dada Malu gak sih Sama diri kamu sendiri yang selama ini ngeluh Kenapa sih rejeki saya Yang udah banyak beribadah dan bersedekah Kalah sama dia Yang tidak beribadah dan bersedekah Asal kamu tau ya Rejeki dia yang tidak beribadah dan bersedekah itu bagus Itu untuk sementara loh Untuk sementara Belum tentu rejeki dia akan bagus untuk selamanya Kalau kamu ingin rejeki yang abadi Perbanyaklah beribadah Berbuat amal baik Dan bersyukur Dan saya punya satu nih hal yang bisa kamu praktekan juga Untuk keajaiban syukur ya Begini Kalau diri kamu bisa mensyukur nikmat terkecil dalam hidupmu saat ini Jangan heran Kalau tiba-tiba berkah kehidupan kamu akan meningkat Saya ulangi sekali lagi Barang siapa bisa menikmati Dan mensyukur nikmat terkecil Dalam hidup Orang itu pasti rejekinya bagus Itu yang biasa saya rasakan Dalam hidup saya sehari-hari Nah sekarang pilihannya ada di tangan kamu Kamu ingin menjadi orang yang mengeluh Hingga rejeki kamu pun akan hilang tanpa jejak Atau diri kamu ingin memantaskan diri Menjadi orang yang berhak mendapatkan kekayaan dari yang maha kuasa Dengan banyak bersyukur Itu semua pilihan ada di tangan kamu Saya sahabat kamu hanya bisa menginspirasi Tapi keputusannya ada di tangan kamu sendiri Jadilah manusia yang bersyukur teman-teman Jangan jadi manusia yang mengeluh Karena rejeki itu ada loh dalam hidup kamu Hanya saja kamu tidak mau melihatnya lebih dalam Coba kamu pikirkan Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Berhentilah mengeluh dan perbanyaklah Untuk menghitung rejeki yang sebenarnya ada dalam hidup kamu sendiri Kalau kamu suka dengan video ini Dan menganggap video ini sangat membantu kamu sekali Klik jempol ke atasnya bagi saya Dan sebarkan juga ya video ini Kepada orang-orang yang bisa jadi Permasalahannya sama seperti kamu Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa